Prambors Radio Maizura Halo Oh my God Kayaknya ini kali pertama kita ketemu gak sih? Tapi kemarin sebelumnya Maizura juga udah pernah ke Prambors kan? Udah pernah sekali Itu kapan masih inget gak? Itu tahun 2020 awal ya Sebelum pandemi berarti ya Sebelum pandemi main kesini kemarin masih sama Rafa Maizura ngabrol-ngabrolnya Anyway apa kabarnya kamu cantik Baik Alhamdulillah Kak Kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan aku juga baik Baik sekali ya Baik banget karena hari ini DC excited banget buat ngobrol-ngobrol bareng Maizura Karena di Instagramnya sih kemarin Sampai kemarin ngobrol sama produser Wah ini kalau Maizura yang jadi bintang tamu Prambors ngobrol Gue bakal nanyain soal workoutnya Karena di Instagram Maizura kan kayaknya lagi aktif untuk olahraga ya Itu dari kapan sih? Kayak suka workout-workout kayak gitu Kayak ngangkat-ngangkat berat kalau muda Gue ngeliat kayak Oh my god ini bisa gak ya Gue ngangkat kayak gini Itu dari kapan tuh Mai? Aku tuh sebenernya udah Walahraga sebenernya dari tahun 2018 Udah mulai ngegym Cuman Pas konsistennya itu ya di awal tahun 2020 Januari gitu Lebih ke weightlifting Dari situ sih Apalagi pas pandemi gak ngapa-ngapain Jadi makin rajinnya ya pas pandemi gitu 2020 berarti ya Sampai sekarang Sampai sekarang Sekarang juga udah bikin channel YouTube ya Iya Untuk workout-workoutnya Tapi kalau Maizura kemarin pas awal-awal untuk workout itu Apa? Untuk naikin berat badan Atau nurin berat badan Atau mungkin untuk kayak Apa ya? Daily activity aja biar badannya tetep sehat Tetep oke gitu Kalau pas mulai konsisten weightlifting kemarin itu Sebenernya Tujuannya pengen nambahin masa otot gitu Pengen ngebentuk badan Supaya bukan mau ngurusin Atau gimana-gimana enggak sih Jadi makanya fokusnya di weightlifting Weightlifting ya Tapi untuk Maizura sendiri Olahraga atau workout itu seberapa pentingnya sih buat Maizura? Kalau sekarang penting banget Karena kayak aku ngerasa udah jadi lifestyle banget buat aku gitu Karena kalau aku udah enggak olahraga kayaknya mood swing Oh iya Ya ngerasa sakit Aduh sakit 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 gimana tuh? Kayak lemes gitu Oh oke Kayak enggak bertenaga aja sih sebenernya Kalau lama enggak olahraga ya Nah sebenernya nih kalau lama muda Aku bukan penasaran sih tadi juga pas off mic Aku udah ngobrol-ngobrol sama Maizura Karena disini tipikal yang Bukan tipikal sih Pernah Pernah gitu kan ya Waktu tuh nyobain pas lagi diet juga Kebetulan kayak Wah biar cepet gitu kan ya turunnya Kayak mending olahraga aja Padahal workoutnya ngeringan aja Kayak yang ngikutin di Youtube-Youtube gitu kan Tapi enggak ngangkat beban sama sekali Pas udah nyobain Itu cuma 15 menit doang Langsung tepar Nyobain apa? Workoutnya? Workout Pakai body weight Enggak, cuma apa namanya kayak Aku sih karena suka goyang ya Jadi mungkin kayak Cardio Cardio Zumba juga Kayak gitu Tapi habis itu langsung kayak lemes banget Itu kira-kira kenapa tuh Maizura? Mungkin kalau cardio emang Energinya lebih banyak terkuras ya Oke Aku jujur juga benci banget sama cardio Benci banget sama cardio Kalau misalnya lihat Apa namanya Workout-workoutnya Maizura Yang di Instagram Itu kan ngangkat beban Sampai tadi ternyata Paling berat ngangkat berapa kilo Mai? 70 70 kg Padahal berat badannya nggak sampai segitu Kalau lah muda ini kayak Oh my god Aku bisa tidak ya Ngangkat yang seperti itu Itu emang lebih berat Cardio Atau Si itu Ngangkat 70 kg itu Mungkin karena aku nggak pernah ngelatih cardio Maksudnya jarang banget Dari weightlifting Mungkin aku ngerasa cardio lebih susah ya Lebih Lebih butuh banyak energi Oke Karena mungkin udah terbiasa juga weightlifting Oh oke Berarti bisa karena terbiasa Nah bisa karena terbiasa Mungkin ya Orang-orang yang cardio juga Mikirnya Wah kalau apa namanya Ngangkat beban Kayaknya berat banget Mungkin karena nggak terbiasa juga Belum terbiasa Belum terbiasa Bener-bener Pokoknya semua bisa karena terbiasa Tapi sebenernya yang paling penting Selain kesehatan fisik Itu adalah kesehatan mental Setuju nggak? Setuju banget Setuju banget ya Tapi what What do you think about toxic relationship? Waduh 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 Berat banget ya Menurut Maizura gimana tuh? Menurut aku toxic relationship itu adalah Hubungan yang Ya udah pasti merugikan Aha Dimana mungkin salah satu pihak Atau bahkan kedua belah pihak merasa dirugikan Aha Atau mungkin merasa Apa ya Merasa nggak dihargai satu sama lain Atau Mungkin dua-duanya ngerasa Nggak bahagia Gitu dalam hubungan itu Gitu sih Kalau toxic relationship ya Itu dia Kalau muda sebenarnya Yang lebih penting juga Daripada kesehatan fisik Adalah kesehatan mental Karena Menurut disi pribadi Apa ya Orang-orang tuh kadang ngeliatnya Kayak wah kita sehat banget nih fisiknya Kayak fit banget Nggak tau mental kita Ternyata gue ya Ternyata di dalamnya Rapu banget Pokoknya hancur banget gitu kan ya Itu mungkin Sedikit dari Maizura tentang toxic relationship Kayaknya ini yang dituangin Ke single barunya Maizura Betul Aku takut Tepuk tangan dulu dong buat Maizura Aduh aku sampe speechless Nggak tau ngomong apa Kayak tepuk tangan dulu susah banget Tepuk tangan untuk Maizura Karena udah nge-release single ya Aku takut di 29 Januari 2021 Tapi mungkin boleh sedikit Tentang si single ini Isinya tuh tentang apa sih Selain ya emang Karena toxic relationship Kayak apa sih yang mau diceritain disitu tuh Jadi Sebenernya lagu Aku Takut ini Bercerita tentang Seseorang yang Berada dalam dilema sebuah hubungan Dimana Dia sebenernya udah Pengen mengakhir hubungannya Dengan pasangannya Cuman Di sisi lain Dia juga takut Takut Ngerasa nggak berdaya Setelah ninggalin pasangannya Takut Apa ya Takut Kesepian juga Takut Keputusannya salah juga Gitu Jadi judulnya Aku Takut Kayak Aku Takut Ketergantungan Iya Karena udah ketergantungan Satu sama lain Bener 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 Ketergantungan satu sama lain Dalam suatu hubungan kan Itu Salah satu ciri-ciri Dari toxic relationship sendiri Bener 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 Karena Apa ya Kalau udah ketergantungan kayak gitu Mau kemana-mana Akhirnya sih Jadinya Mengekang satu sama lain nggak sih Betul Ngerasa ada tanggung jawab Satu sama lain Bener bener Padahal sebenernya Kalau dalam hubungan itu Hubungan yang sehat menurut aku ya Yes Ketika kita tuh nggak 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 harus ada tanggung jawab gitu Satu sama lain Atau menuntut satu sama lain Nggak kayak gitu We love because we want it Bukan karena we have to Yes Itu dia Kalau lah muda Oh my god Ini kayak dalem banget ya Ngobrolan Bukan lu speechless Aku langsung Kalau lah muda kayak diserang gitu kan Oh oke Itu menurut Maizura Kalau lah muda Emang seperti itu Toxic relationship Berharap Terus Apa ya Pokoknya intinya Bener bener ketergantungan Sama pasangan Akhirnya Menjadikan kita itu Saling mengekang Satu sama lain Akhirnya ada tanggung jawab Yang harus dipenuhi Kalau lu kayak Siapa lu Masih kayak gitu kan ya Istilahnya Karena ya Nggak bisa dipungkiri sih Zaman zaman sekarang Anak-anak zaman sekarang Kadang ada yang seperti itu Kayak gitu kan ya Mungkin setelah denger lagunya Maizura Yang aku takut Bisa sedikit membuka hati Dan pikirannya mengenai toxic relationship ya Tapi sebenarnya Ini tuh terinspirasi dari mana sih Apakah best on truth tadi Atau mungkin Dan sorry Temannya Atau gimana nih Hmm Jadi lagu ini sebenernya udah ada sebelumnya Oke Udah dibikin sama Kak Dimas dan Kak Bianca Newan Wow Mereka adalah pencipta lagunya Yang kebetulan juga single pertama aku juga dibikin sama mereka Ih seru banget Terus Terus Awal lagunya sebenernya aku udah suka Dari aransmennya Dan dari segi lirik sekalipun Karena mereka nyanyi juga enak-enak banget cuy Enak banget Liriknya bener-bener Bener-bener Suka banget sih sama mereka berdua Mereka keren banget Em Awalnya sebenernya udah suka Udah ngerasa relate Karena Oh relate kenapa tuh Karena mungkin yang namanya manusia ya Apalagi udah pernah berada dalam satu hubungan Udah pernah pacaran Terus putus Ya kalau putus ya berarti hubungannya nggak sehat dong Atau mungkin there's something wrong gitu yang bikin kita putus Jadi mungkin aku pernah berada dalam hubungan itu juga Jadi aku ngerasa ini relate banget Terus ya udah jadi ada beberapa kali workshop Ada perubahan lirik juga sih biar lebih relate dengan cerita aku Dan juga biar bisa lebih apa ya Lebih gampang didengar sama pendengar gitu Wow ternyata seperti itu Oh my god aku baru tau juga ternyata penulis yang nulis si single ini Itu adalah Kak Dimas dan Bianca Nelwan ya Lagunya juga enak-enak banget The Nelwans Aku juga pernah beberapa kali dengerin lagu-lagunya Maizura juga yang nyanyi Oh my god tambah bagus kalau muda Thank you Dengerin juga apa namanya Lagu yang kemarin sempat aku dengerin juga Yang aku takut ini Kayak terenyuh gitu ya Mengusuk kalau muda kalau lagu-lagu tentang yang relate dengan kita itu Tapi Untuk proses produksian dari si aku takut ini berapa lama? Produksinya sebenernya nggak lama ya Cuman emang sempet Sempet Keskip dulu nih di tahun 2020 Jadi awal pertama kali aku denger lagunya di awal Januari 2020 Tapi udah ada schedule di bulan Juli emang harus rilis single sama Javlo kemarin Jadi kita tahan dulu nih single ini Sampai di bulan November Mulai workshop lagi Perubahan lirik dan arrangement sama Kak Andre Dinut Sampai akhirnya rekamannya juga di bulan November Kayak gitu ya Wow Satu doang unforgettable moment Waktu Maizura produksian si single aku takut ini Kayak wah ini kejadian ini kayaknya nggak bisa dilupain deh Oh iya ada Ada satu cerita Oh ada apa tuh Jadi pertama kali aku udah denger lagu ini tuh emang aku lagu langsung suka kan Suka banget dan menurut aku lirik favorit aku tuh yang di pas ref ada kalimat yang isinya Oke boleh dinyanyiin mungkin sama Maizura langsung aja kalau lah mudah di refnya aja Oke oke Melewati hari-hari Berlari seorang diri Tak lagi miliki Hati untuk ku bersembunyi Sanggupkah kamu mengerti Sanggupkah kamu mengerti Ku lelah seperti ini Apa cinta mati Harusnya begini Aku takut Aku berkaca-kaca lo Aku berkaca-kaca lo Aku berkaca-kaca Agak dalem gitu ya Berarti ini yang jadi favoritnya Maizura Tunggu betul Why? Oh my God Gak apa-apa Biasalah kalau muda Berarti lagunya tuh nyentuh gitu kan ya Nah aku punya cerita menarik Apa ceritanya? Di refnya Apalagi di ending refnya Menurut aku tuh lirik terdalam ya Tuh kan bener kan gak tau aku berkaca-kaca Yang kalimatnya Apa cinta mati harusnya begini Aku takut Gitu kan Oh yes Nah aku tuh suka banget sama itu Tapi aku ngerasa deja vu Oh iya Aku ngerasa deja vu Cuman yaudahlah Setelah aku dengeri itu 2-3 hari setelah itu Aku kan suka bawa notebook kemana-mana Yaudahlah habis nge-jeep Aku ngerapi-rapihin barang Terus nemu notebook aku Aku kayak yaudah Buka iseng Terus ketemu dong tulisan aku Tahun 2018 Oh iya Yang isinya sama persis Masa? Aku kayak merinding Oh dikata aku kok merinding? Merinding banget Iya bener Ada gak ya fotonya Isinya tuh sama persis Tulisannya Apa cinta mati harusnya begini Aku takut Itu aku yang kayak Ih aku merinding Oh my God Oh my God Beneran kayak gitu persis Persis Oh my God Nanti aku posting deh Aku bakal liatin ke temen-temen juga Aku belum pernah sebenernya posting tulisan gitu Oh iya Tulisannya pun sebenernya Berantakan banget Cuman yaudah Satu kalimat itu Eh wow Aku langsung ngerasa kayak Oh yaudah Berarti lagu aku takut ini emang Diciptain buat aku Oh seru banget Oh my God Aku bener-bener speechless sih Gatau mau ngomong apa Kalau emang bener-bener relate Apalagi kayak Dejavu ya emang bener-bener terjadi That's why Maizura juga berani untuk Oke aku nyanyiin lagu ini Dan ada beberapa part juga yang diganti liriknya Demi Bukan demi sih Yang emang bener-bener relate sama Maizura Oh my God Tepuk tangan dulu dong sekali lagi Kipet Maizura Wih seru banget Kalau muda Tapi Pengen tau juga sih Karena lagunya dalem Tapi Artworknya itu Kalau muda Kayak cewek cantik nih Pakai dress putih Nyender di tembok Siapa amat yang berani Nyakitin cewek ini Kalau muda Aduh gitu gimana Artworknya seperti itu Maizura Hmm Sebenernya Dari artworknya Menunjukin sisi lain dari aku aja sih sebenernya Oh sisi lain dari Maizura apaan tuh? Mungkin lebih dewasa Apalagi udah memasuki umur 21 tahun ya Oh iya Oh my God 21 plus Udah ya Karena kan Di lagu-lagu sebelumnya Mungkin Kayak Orang-orang lebih kenal aku di film bebas Berperan sebagai Vina Pandu Hinata Yang polos banget Gitu kan Anak remaja Nah di lagu Aku Takut Ini Emang sengaja artworknya dibikin Aku pakai gaun Terus emang posenya lebih dewasa Karena pengen nunjukin sisi lain dari Maizura aja sih Dan emang lebih Apa ya menurut aku Lebih sesuai dengan tema ceritanya juga Gitu Kayak gitu Kalau muda kayak cewek cantik yang disakiti Yang terjebak dalam toxic relationship Tapi merasa bersyukur gak sih Mai Kadang kalau misalnya kayak ingat-ingat Kita pernah kayak gitu tuh Tapi bisa keluar dari situ Kayak fight banget Wah Perasaannya kayak Thankful banget Kayak Bersyukur banget sih pasti ya Gimana sih kayak Mungkin kita pernah Berada dalam Hubungan yang Toxic ini Dalam jangka waktu yang panjang Itu kan Exhausting banget ya Bener-bener exhausting Energi kita semuanya terkuras Dan mungkin Enggak Enggak ada waktu Apa ya Mungkin Kayak capek aja gitu 24 jam setiap hari 24 jam setiap hari 24 per 7 Habiskan waktu Dan setelah keluar dari Lingkaran itu Pasti kayak ringan banget Rasanya Dan bahagia banget Pasti Kayak gitu ya Kalau muda Mudah-mudahan juga sih mungkin Siapa tau Kalau muda di luar sana Masih ada yang terjebak dalam Toxic relationship Tapi belum sadar nih ya Kadang gitu tuh Biasanya kayak gitu Padahal lu diingetin tuh Sama temen-temen dekatnya Eh lu tuh kayaknya Toxic relationship ya Enggak kok Dia baik Tapi sama aku Nah Dia perhatian sama aku Kayak gitu Banyak terjadi kayak gitu Yang bikin mereka tuh Enggak bisa keluar Dari lingkaran itu Based Apa Cuman didasarin dari Kata cinta Yes Padahal sebenernya itu enggak Enggak bukan It's not Cinta itu enggak menyakiti sih Menurut gue Cinta itu membahagiakan Yes It brings you laughter Gitu Dan happiness Bener Bukan pusing Bener 24 per 7 dengan hal yang sensi Bener Enggak kayak gitu Kaulah muda Tapi Mungkin boleh deh dari Maizura Kayak kasih sedikit aja gitu kan ya Untuk kaulah muda di luar sana Yang Apa sih Biar Apa ya Biar tegas To take a right way To protect themselves gitu Hmm Kalau dari aku pribadi sih Love yourself first Gitu Kayak You have to choose yourself first Bener Sebelum Kamu memilih orang lain Wow Jadi Ketika kamu mencintai diri kamu sendiri Ketika Kamu memilih diri kamu sendiri Lebih dulu Sebelum orang lain Kamu enggak bakalan Ngasih space untuk orang-orang Nyakitin kamu atas dasar cinta Bener 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 Setuju banget Jadi bener-bener Kunci utamanya adalah Love yourself Dulu Gitu kan ya Karena kalau udah cinta sama diri Ya seperti yang Maizura bilang Enggak akan ada yang berani Untuk nyakitin kita Lo enggak bakalan ngasih space Untuk orang-orang nyakitin lo Bener Bener Pasti udah susah untuk mengakhirinnya Kalau mudah Tapi nextnya nih Kalau mudah untuk Apa sih Maizura Kira-kira ada proyekan apa lagi sih Selain aku takut ini MV-MV-nya Artworknya udah MV-nya by the way gimana? Music videonya juga udah ada Udah ada Di Musika Studio Channel Youtube Musika Studio Kalau udah bisa langsung nonton Widih Seru banget Nek untuk next projectnya dari Maizura Apa tuh? Next project aku bakal ada film Wow ada filmnya Kalau mudah Sekemarin bebas Terus apa lagi tuh? Tarung-sarung Tarung-sarung Terus apa lagi? Terus sempat ada series juga Ada Dewa Di Sisiku Yes Dan nextnya belum bisa di-reveal Belum bisa ya Bener Tapi aku kasih spoiler dikit aja Itu kerja bareng sama Tania Dinata Sebagai setradaranya Ih seru banget kalau mudah Tayanya juga nanti bakal dikabarin secepatnya Sama Maizura ya Seru banget Udah cantik, pintar, berbakat Kayak Kalo liat arturnya Siapa yang berani menyakiti perempuan ini? Pokoknya didoain aja ya Untuk Maizura Kedepannya Sukses selalu Tapi kalo misalnya disuruh pilih Pilih Musik Atau Film Aduh Aku tuh bingung setiap ditanya Karena dua-duanya udah Apa ya Udah seru buat aku gitu Sekarang apalagi Di tahun 2020 Kemarin itu lebih banyak kesempatan aku di film Dan disitu aku ngerasain Oh enak banget ya ternyata Acting Cuman Nyanyi tuh udah passion aku dari kecil Jadi Ya pasti akan kembali ke musik Pasti akan kembali ke nyanyi Cuman Gak menutup kemungkinan aku untuk mencoba Berbagai macam hal baru Seperti acting Gak tau lagi ke depannya apa Cuman Nyanyi akan tetep aku pegang Karena itu adalah akar dari karir aku selama ini Bener Majzura juga termal gara-gara Nyanyi ya Gara-gara nyanyi Dan akhirnya Bisa Apa namanya Nebus Pasar perfilman juga Wow Bener-bener berbakat Kalau begitu thank you so much Majzura Terima kasih banyak Kak Terima kasih Udah sempetin main-main ke Prambors Makassar Udah senang banget Senang banget juga ketemu Majzura Akhirnya jawaban aku kalau muda Seperti yang tadi disudah bilang di awal Disi bakal nanyain soal workout yang Menurut Disi super mengurasan agak Ternyata enggak mungkin bisa karena terbiasa Kali ya gitu Majzura Betul Pokoknya ditunggu karya-karya selanjutnya dari Majzura Terima kasih Majzura Sekarang kita masuk ke this or that ya Seperti biasa kalau di Prambors ngobrol itu Di Makassar Ada yang namanya dis or that Kayak minigames gitu Jadi nanti aku bakalan kasih 100 pertanyaan Yang akan selesai besok Banyak banget 6 pertanyaan aja Biar selesainya hari ini Oke Jadi nanti tinggal dipilih aja Apakah mau yang ini atau yang ini Mungkin kalau misalnya yang ini menarik Aku bakalan kasih tau Kamu eh Ada apa ini? Wah ada paket Dari kagak ngakafi Ih seru banget Aduh ada iklan ya bu Hahaha Terima kasih kagak ngakafi Untuk buka puasanya seru banget Kita dikirmin minuman yang oke oke Nih kalau udah dari kagak ngakafi Ini kita udah episode keempat loh Wah Sama kagak ngakafi Sama kagak ngakafi Seru banget Iya perambus ngobrolnya Cuman karena kita lagi puasa Jadi ini untuk buka puasa Maizura puasanya gimana? Lancar Lancar dong Udah hari ketiga ya Kan lanjutin di Jakarta ya? Iya Oke deh Thank you kagak ngakafi Sore ini udah dikirimin untuk buka puasa anak-anak di kantor Boleh kita lanjut this or death nya? Boleh Kita masuk ke pertanyaan yang pertama Kala muda This or death untuk Maizura Workout atau hunting? Hah? Hunting apa nih? Hunting kayak hangout Hangout gitu Oh Workout Workout Wah kenapa gak suka hangout nih kayaknya anaknya Jadi jangan ajak Maizura jalan-jalan Bener banget lagi Oh iya kenapa? Iya jarang aja aku hangout Kayak yaudah Lebih senang workout sih Kalo mau milih dua itu Senang sebenernya hangout Cuman kalo mau dipilih antara dua itu Yaudah workout Workout aja ya Oh my god Ternyata lebih suka workout anaknya Kalo di siang pilihnya udah off course Kalo muda hangout Kayak workout Aduh aku capek Pasti gitu tuh kalo disuruh pilih Terus yang kedua Kalo lebih milih kopi atau teh? Teh Teh Why gak suka kopi? Karena melambungku sih sebenernya agak sensitif ya sama kopi Karena nanti bisa buka puasa pake taro, pake tai-ti Ini nih tai-ti ini enak sih Udah menggugah selera nih ya tai-ti nya Berapa sih nih? Dikit lagi buka puasa Dikit lagi buka puasa Langsung loh aku menetapnya Langsung ya pandangannya gak bisa lepas kalo lamanya Karena menggirkan gitu ya tai-ti dari kagangan kopi Aku udah pernah coba dan enak Aku sih gak puasa Astaga enggak 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 Tapi kamu kemarin sempet rambut pendek gak sih? Pernah Pernah Karena dari kecilnya udah sering banget rambut pendek Jadi yaudah gedenya rambut panjang aja lah Udah bosan Bener-bener Lanjut Kamu lebih suka keramaian atau keheningan? Keheningan? Wih kenapa? Aku gak suka hang out Gak suka rame fix emang bener-bener anaknya Kenapa tuh gak suka? Bukan gak suka sih Cuman lebih senengnya sepi aja gitu Karena ya gak tau Lebih tenang aja Tapi kalau Maizuren tipikal extrovert atau introvert sih? Ambivert Oh di tengah-tengah berarti ya Ambivert berarti di tengah-tengah kalo lamuda Lanjut lagi Nah ini pertanyaan untuk Maizuren sebenernya tadi udah dijawab Cuman mari kita nanya lagi aja kalo lamuda nyanyi atau main film Nah selesakan Nyanyi deh Nyanyi deh Karena dari kecil juga nyanyi ya Maizuren juga namanya nge-booming juga karena kemarin nyanyi juga ya Kemarin sempet ikut pencarian bakat Itu coachnya siapa Judika kalo gak salah? Judika Judika ya Tahun 2016 tuh udah lama banget 2016? 2016 Tapi kalo Maizuren sendiri siapa sih penyanyi atau musisi favoritnya di Indonesia? Kalo Indonesia aku suka banget sama musik-musiknya Reza Artamevia Tapi kalo luar mungkin? Kalo luar aku suka Adele Adele Emang suka sama musik-musiknya juga Emang cocok-cocok juga sih ya kalo misalnya di cocok login sama Maizuren Aduh Amin Gitu gitu Tapi mudah-mudahan rezekinya namanya sebesar mereka nanti ya Amin Amin Nah yang terakhir nih Kamu lebih memilih pergi atau tinggal tapi tersakiti Bentar Memilih pergi Yes Kayak lu lagi sama-sama sayang nih sayang Tapi lu memilih pergi atau tinggal aja tapi tersakiti gitu Kayak mungkin karena rasa sayangnya lebih besar gitu Jadi lu mau milih yang mana? Ya kalo cinta sih tinggal ya Tapi meskipun tersakiti Oh enggak dong Ya itu dia Kayak gitu Maksud aku Kalo tersakiti ya tinggal walaupun sayang Karena lu memilih untuk pergi Memilih untuk pergi karena lebih cinta sama diri sendiri Kembali lagi Love yourself kalo mudah Tepuk tangan lu dong Yay Udah selesai minigamesnya kalo mudah this or that Pokoknya thank you so much buat Maizura Terima kasih banyak kak Thank you Prambors Terima kasih banyak juga untuk Maizura Udah mulakan waktunya main-main ke Prambors ya Sehari-hari ini Seru banget kalo mudah pokoknya Ditunggu karya-karya selanjutnya dari Maizura Siap Yang tadi udah dikasih teasernya sama Maizura Ditunggu juga Pokoknya sukses selalu ya buat Maizura Thank you Salam sama Ibu Kota Siap Stay safe Stay healthy Yes itu dia kaulah mudah Kamu jangan kemana-mana kaulah mudah Karena DC masih bakal temenin kamu Sampai jam 5 sore Di DJ Show with DC